Raihan medali perak menjadi kado indah yang dibawa tim sepak bola Aceh dari PON Papua. Meski di awal target dari anak Asuh Fahri Hussaini adalah medali emas, namun timnya tetap bersyukur, usaha kerja keras dan latihan selama ini mampu membawa pulang medali. Selain itu, kesan manis juga diperoleh oleh tim sepak bola Aceh di PON Papua. Hal ini disampaikan oleh Kapten Tim, Muhammad Rizki saat ditemui warta kota di Stadion Sentani, Jumat 15 Oktober 2021. Ya, Mas Rizki, pertama nih selamat untuk raihan medali perak ya di PON Papua kali ini. Mas, raihan medali perak ini apalagi jauh-jauh dari Aceh ini bagi Mas sendiri sebagai Kapten sepak bola tim Aceh, gimana nih Mas? Kami, saya paham wakili teman-teman, sebenarnya kami kesini itu targetnya pasti emas, tapi kita mendapatkan perak, alhamdulillah. Hasil kerja keras kita selama ini, hasil latihan kita selama ini, ya kita bersyukur walaupun kita tidak apa-apa. Nah, selama di Papua nih, kesan-kesannya gimana nih tentang Papua nih? Ya, kesan-kesan di Papua karena kami dari Aceh itu di Aceh yang beda, suasana di sini, di sini. Hampir-hampir sama seperti di Aceh. Ketika orang di Papua ini hampir sama juga di Aceh. Nah, tidak sombong dan suka menyapa. Kalau sebelumnya kan sempat mendengar nggak? Mungkin sambil jalan kayak. Sebelumnya sempat mendengar nggak kalau isu-isu Aceh suka katanya kurang nyaman, kurang tidak apa gitu? Itu isu-isu saja, tapi orang-orang Aceh ini dimanapun berada pasti nyaman saja. Nggak ada yang nyaman, pasti nyaman. Dimanapun berada, apalagi itu di Papua. Papua sama Aceh itu saudara. Nah, gimana nih pas dilatih dari Coach Fahri ini? Sebenarnya kami, saya pribadi dan kawan-kawan juga suatu kebanggaan dilatih sama pelatih yang memang kualitasnya itu di atas rata-rata. Apalagi dia pernah menjuarai LFF 16. Ya, suatu kebanggaan bagi kami dan banyak belajar dari beliau lah. Harapannya nih, ke depan untuk sepak bola Aceh gimana nih? Harapan saya untuk sepak bola Aceh ya mudah-mudahan bakat-bakat Aceh yang ada, yang masih terpendam. Ayo sama-sama kita keluarkan bakat-bakat pemain-pemain muda Aceh, supaya Aceh lebih terkenal lagi di sepak bola Indonesia. Oke, habis dari pon kan biasanya pemain-pemain target ke klub-klub Liga 1 nih, apalagi Aceh punya Persiraja. Kalau kamu sendiri nih, gimana nih? Apakah memang pengen Persiraja ada impian atau gimana? Kalau saya pribadi, ya tidak mesti Persiraja. Yang penting tim Liga profesional. Mau Liga 1, mau Liga 2, siapapun yang mau dengan jasa saya, saya siap. Oke, Ki. Thank you, Ki. Sukses selalu untuk sepak bola Aceh. Siap, terima kasih. Siapapun yang mau dengan jasa saya, saya siap. Oke, Ki. Thank you, Ki. Sukses selalu untuk sepak bola Aceh. Siap, terima kasih.